Dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama jubir TPN Ganjar Mahfud, Heri Budianto. Kang Heri, kalau misalkan tadi kita mendengarkan salah satu laporan dari Putu Bagus, ini untuk inisial pasangan Ganjar Mahfud ini GoFood. Nah ini apakah sudah resmi diumumkan dari tim TPN-nya sendiri? Iya, kalau secara resmi belum ya. Karena kemarin itu kan pada saat pengumuman di, apa namanya, pada saat pengumuman Pak Mahfud di NPP-NPP, itu Mbak Puan, Mbak Puan Maharani itu, apa-apa ya, sebutlah nama GoFood itu. Tapi beberapa relawan juga banyak juga yang cari-cari gitu ya. Sempat muncul juga Gama, Ganjar Mahfud gitu ya. Nah, Gama juga memiliki makna ya. Nah, tapi nampaknya saya juga tadi ngecek ya, dari tadi malam itu di grup juru bicara TPN, itu kayaknya GoFood lebih familiar gitu ya. Kalau itu nanti secara resmi akan disampaikan ke publik, saya kira sesuatu hal yang bagus juga ya. Karena sudah familiar di telinga masyarakat gitu ya. Tidak sulit gitu ya. Ya, tetangga sebelah kita juga udah punya gitu kan. Lalu kita punya. Nah, kalau GoFood saya kira, apa gitu ya. Memiliki filosofi yang unik juga. Misalnya, Anda tidak perlu repot, ya. Kemudian Anda bisa cek aplikasi, lalu kemudian tersedia apa yang menjadi keinginan Anda. Kira-kira gitu. Jadi, lebih familiar, lebih pas juga gitu di kuping para pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Ada makna tersendiri dari GoFood, yaitu untuk masyarakat ini akan dipermudah kurang lebih ya dengan si GoFood ini. Pokoknya semua urusan nanti insya Allah mudah-mudahan dipermudah seperti yang ada di aplikasi gitu ya. Baik, berarti untuk inisial GoFood nanti ditunggu untuk peresmiannya langsung dari TPN. Kita beralih, coba kita lihat di sebelah kanan layar televisi pemirsa. Ini semakin siang, semakin ramai para relawan dan simpatisan yang datang ketuguh proklamasi untuk mendampingi pasangan Ganjar Mahfood ke KPU. Berbicara mengenai untuk agenda hari ini, ini kira-kira pendaftar selain dokumen, pendaftaran nama Capres, Cawapres ini kira-kira dokumen apa saja yang harus diserahkan ke KPU pada hari ini, Kang? Ya, jadi sama ya, jadi kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari seluruh dokumen yang diminta ya. Seperti dari pengadilan, kemudian kesehatan dan seterusnya. Jadi dokumen-dokumen itu sudah disiapkan, lalu kemudian hari ini akan diantar, nanti kan ada tahapan berikutnya ya, verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU. Nah, pada intinya adalah dengan munculnya Pak Ganjar dan Pak Mahfood yang kami usung, lalu kemudian secara serius kami akan perjuangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfood, kita antar dulu hari ini sama-sama ke KPU, lalu kemudian setelah kita antarkan, dokumennya diserahkan, biarlah nanti KPU yang akan bekerja gitu ya, melakukan verifikasi, pengecekan dan seterusnya. Nanti kan ada tahapan berikutnya, tahapan berikutnya nanti akan ada pengumuman dari KPU, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum, lalu kemudian nanti masuk pada tahapan berikutnya, kalau kan baru dibuka hari ini nih, tanggal 19 dan ada dua calon ya, nanti tanggal 25 akan ditutup. Berikutnya adalah nanti pengambilan nomor urut dan seterusnya, sehingga tahapan-tahapan ini kami di TPN ya, siap untuk mengikuti apa saja tahapan yang diagendakan oleh KPU. Baik, ini kalau misalkan kita lihat agenda untuk hari ini, Kang Heri, ini kan harusnya dimulai pada pukul 10 pagi, dan kalau misalkan dari agenda yang sudah disebarkan kurang lebih, untuk proses iring-iringan seharusnya dijadwalkan 10.45, tapi tadi teman kami di lapangan menyatakan jam 11 siang. Selain proses iring-iringan, apakah nantinya ini akan ada selipan-selipan untuk menyampaikan visi-misi dari pasangan Capres dan Cawapres pada siang nanti, Kang Heri? Ya, sebenarnya tadi malam pada saat deklarasi itu kan sudah muncul ya, apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahkan ada dialog gitu ya, kepada para relawan, kepada para kader yang hadir tadi malam. Nah, itu sudah bisa tercermin bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah tercermin tadi malam. Dan hari ini ya, karena fokus kita adalah pada pendaftaran gitu ya, maka kita akan fokus di situ gitu ya, kalaupun nanti ada sambutan, ya itu akan kita ikuti. Tapi saya katakan ketatnya jadwal yang sudah ada, lalu kemudian kita semua taat kepada mekanisme, kepada jadwal, kepada ketersediaan waktu yang sudah disusun, sedemikian rupa secara baik oleh KPU Republik Indonesia. Jadi kami dari TPN dan tim-tim yang mengantar Mas Ganjar dan Pak Mahfud ke KPU hari ini, itu fokus kepada dokumen, kepada apa-apa yang menjadi persyaratan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu nanti diterima oleh KPU RI. Jadi kita sangat fokus di sana dulu, Mbak. Kalau untuk pendaftaran, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama setibanya kita di KPU, Pak Heri? Mekanisme-nya nanti kan ada Ketua Umum Partai, lalu kemudian calon presiden, dan diantar oleh TPN juga ya, berserta relawan-relawan. Nah nanti sesampainya di sana, kan tidak semua para pendukung relawan ini kan bisa masuk ke KPU. Jadi nanti ada beberapa yang menggunakan ID yang sudah disiapkan, masuk ke dalam, lalu kemudian nanti kan ada seremonial yang dilakukan oleh KPU. Jadi pada prinsipnya kami di TPN, dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu siap untuk mengikuti proses-proses yang ada di KPU. Dan seberapa lamanya, saya kira nanti mekanisme itu yang ada yang mengatur semua KPU. Jadi kami adalah tamu yang nanti akan diterima oleh KPU. Baik, Kang Heri. Dan pemirsa di tengah-tengah studio ini sudah kedatangan Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Ibu Lely Aryani. Selamat siang, Bu Lely. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Lely, ini lanjut kita bergabung ke dialog kita. Maaf, telat. Gak apa-apa, Bu? Macet banget. Wajar, Bu. Macet total. Karena ada masa nih dari pasangan GoFood nih. Bu Lely melihat untuk antusias masyarakat, simpatisan, loyalis dari pasangan Capres-Capres Ganjar dan Mahfud, kalau Bu Lely melihat untuk hari ini apakah bisa dikatakan menyerupai atau menyamakan proses pengantaran Presiden Jokowi yang sebelumnya? Atau justru lebih besar untuk hari ini? Tadi kebetulan kan saya lewat dari Kuningan ke arah KPU ya. Nah, kalau dulu juga saya di sini juga nih waktu 2019-2014 ya, kita melihat juga proses bagaimana yang terjadi ketika iring-iringan berada KPU. Tadi mungkin kebetulan iring-iringannya Amin juga berbarengan lebih dulu ya. Tapi sehingga masa itu terkumpul di tempat yang sama nampaknya. Tapi kemudian dari arah Kuningan itu nampak beberapa kelompok masyarakat dengan menggunakan baju Ganjar dan Pak Ma'ruf yang juga mengarah ke KPU. Termasuk di Jalan Imam Bonjol, saya lihat lagi Taman Surapati, sampai Kecikini, Menteng dan seterusnya. Nah, nampaknya masanya Amin belum selesai, yang itu seharusnya sudah masuk. Masa, Pak Ma'ruf sudah datang ya? Seharusnya sudah masuk. Tapi di mobil juga saya tadi mendengarkan radio ya, radio tentang prosesi di sana. Jadi nanti nampaknya apa yang akan diterima dengan pasangan Ganjar sama Goput ya, sama Promaput ini, prosesnya akan sama. Jadi mereka nanti diterima di KPU, lalu kemudian ada kata sambutan dari mewakili partai koalisi. Jadi hanya satu partai ya yang mewakili kata sambutannya. Tadi saya dengar di radio langsung. Kemudian kata sambutan dari kutua KPU, lalu dipersilakan menyerahkan berkas pencalonan. Setelah itu baru konferensi pers bakal calon presiden. Jadi bakal calon wakil presidennya tidak. Nah, prosesnya akan sama, nampaknya seperti itu. Sebelumnya mereka menyanyikan Indonesia Raya sama lagu Mars Pemilu. Tapi beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, itu proses itu saya dengar tadi tahap demi tahapnya. Jadi yang akan terjadi juga demikian. Ini kan berkumpul di Pahir pun nggak ikut kumpul ya? Udah dibuking duluan, ini soalnya. Ini harus segera juga nampainnya, supaya langsung menjadi saksi sejarah. Menjadi saksi sejarah, bagaimana iring-iringan itu akan mengantar. Saya pikir nanti pasti besar antusiasmenya. Terutama ketika, kemarin aja ketika sosok Mahfud diumumkan, itu kan apresiasi publik demikian tinggi. Dengan orang membutuhkan pemimpin yang lurus katanya. Jadi, promapun akan menjadi konfigurasi yang utuh bagi seorang ganjar, sehingga kelurusan program itu bisa berlanjut. Itu yang pertama. Tapi, kalau kita lihat teori peran itu, Mbak. Teori peran itu kan setiap kali proses peralihan kekuasaan dilakukan, itu muncul tiga persoalan di dalamnya. Yang pertama itu soal hope atau harapan. Yang kedua, change atau perubahan. Yang ketiga, unity atau persatuan. Nah, tentang perubahan itu sendiri, meskipun tidak mengusung tagline perubahan, tapi terjadi perubahan. Terjadi perubahan itu maksudnya terjadi perubahan kepemimpinan. Nanti dari Jokowi ke Ganjar. Dari Pak Jokowi, Ma'ruf Amin ke Ganjar, Poh Mahfud. Insya Allah terpilih ya. Karena ada tim kampanye yang hebat di samping saya. Dan ini memungkinkan gerak cepat dalam proses-proses komunikasi pemasaran politik itu bisa berlangsung mulus. Terus yang kedua tadi, harapan. Dengan adanya perubahan, pasti ada harapan. Jadi bukan tagline-nya perubahan. Memang setiap peralihan kepemimpinan menjanjikan tiga hal tadi. Dan harus dilakukan. Tidak mungkin melakukan yang sudah dilakukan saja oleh pemimpin sebelumnya. Tentu harus ada inovasi, penambahan, pengembangan, dan sebagainya. Nah, itulah yang bernama perubahan. Yang ketiga, persatuan. Apapun yang terjadi, harus dijaga unitinya. Kesatuan dan persatuan. Apalagi kita diikat oleh Bhinika, Tunggalika, dan Pancasila. Dan saya lihat tadi, masa ini bertemu, mereka tos-tosan tadi. Akur ya? Akur, tos-tosan tadi. Mudah-mudahan tidak ada provokator yang bisa membuat suasana ini. Kan pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jadi ini benar-benar adalah pesta. Anggap saja lagi pawai, pawai kegembiraan gitu kan. Ini yang kita lihat. Baik. Berarti untuk dari masa Almin dan masa Govud sendiri ini, tadi sempat berpapasan juga. Tidak ada kerusuhan yang terjadi. Mereka justru akur, saling tos-tosan. Tapi kalau misalkan Mbak Lili melihat, ini untuk penyambutan, ataupun untuk pengantaran dari pasangan Ganjar dan Mahfud, dilaksanakan di tubuh proklamasi. Kalau misalkan melihat, ataupun dinilai dari bahasa komunikasi politik, kenapa mereka memilih tubuh proklamasi? Iya. Tubuh proklamasi itu kan tonggok sejarah perjuangan. Tonggok lagi. Tonggok sejarah perjuangan ya. Disitulah Bung Karno dan Bung Hatta itu memberi, apa ya, narasi tentang kebebasan Indonesia. Kita membayangkan bahwa suatu situasi yang ada pada saat itu mulai dari sana. Merdeka itu mulai dari sini, jadi bergerak membangun kembali mulai dari sini lagi. Intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan dua sosok ini bisa memberikan harapan yang besar pada masyarakat, apalagi pro Mahfud ya. Didampingi orang-orang Mahfud yang lengkap biodatanya. Legislatif, eksekutif, yudikatif, akademisi, praktisi. Jadi lima poin yang melekat pada seorang Mahfud ini, kita harap bisa memberi motivasi juga bagi para pemilih-pemilih, terutama pemilih milenial yang jumlahnya 64%. Bisa kita bagi-bagi tuh, pemilih muda, pemilih pemula, dan sebagainya. Pemilih pemula kan tidak harus 17 tahun. Kan pemilih pemula yang pensiunan TNI, pemilih ABRI gitu kan, itu pemilih pemula mereka itu. Usianya mungkin sudah 60 lebih kan, tapi mereka pemilih pemula kan. Nah itu juga bisa melihat nih sosok atau figur ini, pro Mahfud rekam jejaknya seperti ini, ganjar seperti ini. Dan ini menjanjikan, sekali lagi saya bangga nih, ada penyokong utama dalam kampanye ini di samping saya. Kebetulan saya kenal baik gitu kan. Mulai ini guru saya. Saya kenal baik, motivasinya tinggi gitu kan. Jadi kalau dalam teori McLellan tuh ada tiga motif nih, need for power, need for achievement, sama need for aviation. Pak Heri punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya.